Boleh kita samakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kauluhu kitaban. Itu ya. Iya Pak Jamal ya. Betul, betul. Ah iya saya gedein dulu. Oke. Wa kauluhu kitaban. Di dalam ayatnya. Nah ini yang lagi dibahas. Kenapa dia. Masdar. Masdar maksudnya. Maful mutlak. Fi maudii ihso. Ya kan ada dipaham belum itu. Kan ayatnya berbunyi. Ah sayinahu kitabah. Maka kitaban itu menemukan tempat ihso. Kitaban dalam pikiran dibuang. Dimasukin kata ihso. Kenapa begitu? Karena ma'ul mutlak. Sebutan lainnya masdar. Harus terambil dari fiilnya. Ah sayinahu fiilnya. Maka masdarnya ihsoan. Itulah yang dimaksud. Wa kauluhu kitaban. Masdar fi maudii ihso. Atau. Atau. Anna ah sayina. Fi ma'na katabna. Atau. Suaranya hilang ya. Halo. Kedengeran suaranya? Kedengeran masad. Jelas. Alhamdulillah. Saya suka ragu-ragu ini mas. Karena pakai HP ya. Atau begini. Bunyi ayatnya. Ah sayinahu kitaban. Bukan kitabannya yang diganti jadi ihso. Tapi ah sayina. Yang diganti dengan katabna. Maka jadilah. Katabna kitaban. Katabna hu maksudnya. Itu ma'filsafat nahu ya. Sebab ahso sama katabah satu makna. Itulah yang disebut pada kalimat berikutnya. Lil tiqo il li'il tiqo il ihso wal kitabah. Karena kesamaan antara ihso sama kitabah. Fi ma'na dobti. Artinya sama-sama dobit. Dobit artinya mencatat. Tahsil mendapatkan. Selesai. Terusnya. Wa kulla syai'in. Am. Wa kulla syai'in. Ah sayinahu itu kan. Am. Dia umum. Terus maksus. Tapi umum yang dikhususkan. Apa maksudnya? A'i kullu syai'in mimma ya'ko' alaihi as-sawabu wal-iqom. Segala sesuatu umum. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan. Mimma ya'ko' yang terjadi. Kenapa? As-sawab. Ada pahala. Al-iqom. Ada dosa. Tuh. Wa kulla syai'in ah sayinahu kitabah. Kula syai'in segala sesuatu. Umum tuh. Tetapi disini jelaskan. Bukan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu. Yang dilakukan. Ada pahala. Ada siksa. Oke. Kula syai'in itu disini disebutkan. Menjumlatih iktirat. Kategori. Jumlah iktirat. Atau jumlah muktadidoh. Jumlah muktadidoh. Adalah kalimat tambahan. Yang. Boleh dipakai. Boleh enggak. Tidak memberi pengaruh. Kepada makna. Kalau mau diupas. Bab jumlah muktadidoh. Saya beri contoh nih. Jumlah muktadidoh yang lain. Kolan Nabi. Nabi berkata. Eh ditambahin. Sallallahu alaihi wasallamah. Itu mah. Dibuang. Tidak memberi pengaruh makna. Itu namanya jumlah muktadidoh. Muktadidoh. Iya. Nanti dibahas pada bab khusus. Berikutnya. Wakad zabubil ayatil qur'aniyah. Kan ada ayatnya. Wakad zabubil qizaba. Dan mereka mendustakan. Mendustakan apa? Ayat-ayat quran. Ayat quran didustakan. Apalagi. Wabil barahid. Bukti-bukti. Adalah yang menunjukkan alat tawheed. Atas keesaan Allah. Udah kebayang? Diluar diri Allah adalah ciptaannya. Al-Quran menyebut ciptaan Allah. Langit bumi. Di antara langit dan di bumi. Disebut di bumi. Yang di permukaan. Yang di dalam. Yang gak kejangkau oleh akal. Termasuk kekayaan alam yang ada di perut bumi. Itu adalah ciptaan Allah. Pada saat yang sama. Itu adalah bukti. Tentang keesaan Allah. Itu yang dimaksud. Bilbarahin adalah alat tawheed. Eh itu didustakan. Eh itu didustakan. Seorang ahli tanah. Menemukan sesuatu yang tak bisa ditemukan oleh orang yang tak punya ilmunya. Sejatinya dia harus lebih bertauheed kepada Allah. Eh didustakan. Bagaimana? Bagaimana? Mendustakannya. Ini kan penemuan saya. Tak sama sekali dikaitkan dengan keesaan Allah. Kekuasaan Allah. Itu masuk kategori mendustakan. Itu salah satu contoh saja. Bisa jadi lebih dari itu. Apalagi bukti-bukti yang menunjukkan ala anubuwah. Kenabian. Nabi Muhammad hadir. Ada bukti bahwa dia adalah nabi. Yaitu ada Al-Quran, ada mu'jiz. Eh didustakan. Ditolak. Wal-ma'ad. Dan kembali bahwa nanti setelah kehidupan dunia ada kematian. Ada kematian tidak selesai. Berarti harus kembali kepada Allah. Itu juga didustakan. Kayak apa bentuk pendustaan mereka? Takziban syadidan. Takziban syadidan. Luar biasa pendustaannya. Wahadza isyaratun ilafasadi ako'idihim. Ini adalah isyarat. Kepada rusaknya akidah mereka. Bukan cuma akidah mereka. Akidah kita kalau memiliki sifat-sifat kayak begini. Itu juga sebuah indikator rusak akidah kita. Hatta jahadu al-haqqaq. Sampai mereka itu mengingkari kebenaran. Waqadzabu ar-rusul. Dan mendustakan rasul. Mendustakan rasul. Mana dia ini. Iya. Suma akhbarallahu ta'ala. Kemudian Allah menginformasikan. An ihso jami'i amalihim. Tentang bahwa semua amalan mereka tidak tak. Bagaimana menginformasikannya? Di kaunihi. Wa kulla syai'in ahsanahu kitabah. Ini ayatnya yang lagi ditafsirkan. Informasi bahwa Allah mencatat semua amalan kita. Segala sesuatu kami catat dengan catatan yang sungguh-sungguh. Apa maksudnya? Artinya kami alimna tahu. Jami'a amalil iban. Semua perbuatan hamba. Waqatabnaha alayhim. Dan kami catat. Waqatabahal hafazotu. Dan ditulis oleh para malaikat. Yang sangat menjaga. Kitabatan tamah. Secara sempurna. Syamilah. Mencakup semuanya. Wasanadzihim ala dalika. Dan kami akan membalas. Kepada mereka semua perbuatannya. In khairan fakhairun. Kalau baik dibalas baik. Kalau buruk dibalas buruk. Nah yang menarik secara teologis. Di sini ketemu. Yaitu. Jami'a amalil iban. Semuanya. Ya. Saya pernah dengar belum? Ada aliran teologi. Yang meyakini. Bahwa Allah. Tidak perlu tahu. Bahkan nyaris. Dianggap tidak tahu. Perbuatan hamba-hambanya. Yang kecil-kecil. Yang dia tahu. Yang besar-besar saja. Begitu ada. Dan memang rasional mereka. Rasio mereka itu. Menjadi. Menerima. Contoh. Ada orang-orang kafir. Allah tidak perlu tahu. Pekerjaan mereka. Yang melanggar. Yang kecil-kecil. Ada kebayang itu. Apa sebab? Diketahui atau tidak. Oleh Allah. Kan dia pasti neraka. Iya atau tidak? Pasti neraka. Ngapain ngurusin yang kecil-kecil. Nah ini membantah. Teologi itu. Sebab kalau tidak. Itu ada kesan. Ada bagian. Yang Allah tidak tahu. Membatalkan. Kepengetahuan. Allah. Gitu maksudnya. Sehingga ayat ini membantah. Kula syai'in ahsainahu kitabah. Semuanya. Yang kecil-kecil. Juga diketahui oleh Allah. Maka hubungannya. Yang gede. Yaitu kafir. Sudah cukup membuat. Seseorang masuk neraka. Lalu tambah lagi. Yang kecil-kecil. Umpamanya. Menjadi. Berkorelasi. Terhadap ayat. yang sedang dibahas. Yaitu. Fazuku. Rasain tuh. Falanna zidakum illa azabah. Udah dihisap. Terus mereka-mereka orang kafir. Dibilang oleh Allah. Rasain. Gak akan kami tambahkan. Kecuali azab lagi. Nah gitu kurang lebih korelasinya. Ya. Berikutnya. Suma. Zakarah. Mayuqalu. Lahum fit ta'zib. Kemudian Allah menyebutkan. Azab buat mereka. Kenapa disebutin lagi? Takri'an. Takri' sama taubih sama. Yaitu sebagai penghinaan. Penjelekan. Pelecehan gitu. Kepada mereka. Nah ini di ayatnya yang disebutkan tadi. Fazuku. Falanna zidakum illa azabah. Rasain lo. Gitu kurang lebih. Kami tidak akan menambahkan. Kecuali azab. Susah memahaminya. Karena luar biasa tingginya. Tidak usah ditambahin saja. Itu azab udah luar biasa. Tapi ditambahin lagi. Oh gitu. Sesuai dengan amalan-amalan. Disamping kekufuran. Yukalu li ahli nar. Artinya dikatakan kepada ahli neraka. Li kufrihim. Karena kekufuran mereka. Wa takzibihim bil ayat. Karena mereka mendustakan ayat. Wa kabahi af alihim. Dan karena buruknya. Tingkah laku mereka. Perbuatan mereka. Bilang apa? Zuku. Rasain. Ma'antum fihi minal adabil alim. Rasakan. Itu azab yang pedih. Yang sedang kalian alami. Gitu kurang. Falanna zidakum illa azabah. Kami tidak akan tambahkan azab itu. Kecuali yang sejenisnya. Sejenis bukan bentuk azab. Tapi yang sejenis kepedihannya. Jadi. Kepedihan. Di atas kepedihan. Sudah jatuh ketibaan tangga. Gitu kurang. Kala Abdullah ibn Amr. Seseorang bernama Abdullah bin Amr. Lam yanzil ala ahlin nar. Ayatun. Ashaddu min hazihil ayah. Komentar Abdullah bin Amr terhadap ayat ini. Tidak ada ayat yang lebih menyakitkan. Lebih dahsyat ketimbang ayat ini. Buat orang-orang yang masuk neraka. Fazuku. Ini dia tuh. Gak ada yang lebih dahsyat. Lebih keji. Lebih apa namanya. Menyakitkan. Ayat. Selain ayat ini. Apa itu? Fazuku. Rasain. Fa'lanna zidakum illa azaba. Kami tidak tambahkan kecuali azab. Fahum. Fih mazidim min al-azab. Abadan. Ini bukan fahum. Fuhima. Dipaham. Mereka akan memperoleh. Tambahan azab. Abadan. Selamanya lagi. Gitu kurang. Ya. Kita teruskan. Ini udah masuk. Fikul hayat awil ahkam. Jadi ayat-ayat yang dibahas. Yaitu. Mulai ayat. 17 sampai 30. Makabab ini akan menceritakan kepada kita. Bagaimana kita mengaplikasikan pelajaran. Yang terkandung di dalam ayat tersebut. Iya. Arsadatil ayatul karimatu ila mayati. Ayat-ayat yang tadi 17 sampai 30 memberikan petunjuk kepada kita sebagai berikut. Hidayah. Informasi. Lalu meresap menjadi sebuah makna. Dan harus diaplikasikan di dalam keseharian. Itu namanya fikul hayat awil ahkam. Pertama. Inna yawm al-qiyamah. Bahwa hari kiamat. Alladzi yapsilullahu fihi. Dimana Allah akan memberi keputusan. Bainal khala'ik. Dari segala persoalan. Yang terkait dengan makhluk. Waktun. Jadi khabar inna. Simpulannya. Hari kiamat. Hari kiamat. Adalah waktu. Apalagi disebut hari. Apalagi wama jema' Tempat kumpul. Wami'an. Yang dijanjikan. Buat siapa? Lil'awwalin wal-akhirin. Buat orang-orang terdahulu. Ya ini sejak Nabi Adam. Wal-akhirin. Dan yang terakhir. Itu dia. Yang dimaksud dengan yawm al-qiyamah. Apa itu? Waktu. Begitu. Liba wa'adallahu minal jazak wasawab. Karena Allah disitu akan menempati janjinya. Berupa balasan. Wasawab dan pahala. Itu yang harus kita resapi dalam pikiran. Pasti adanya. Segala sesuatu. Kula syai'in. Akan diberikan balasan. In khairan fakhairun. Itu maksudnya tadi yang udah disebut. Yang kedua. Tahdusu fi bidayati yaumil qiyamah. Tahdusu artinya terjadi. Di awal hari kiamat. Apaan yang terjadi? Zawahiru. Fenomena. Gejala. Tanda. Khotirah. Yang sangat dahsyat. Besar. Gitu. Salas. Tiga. Ada tiga. Yang terjadi. Yang sangat dahsyat. Apa itu? Hia'nafhu. Israfil. Fisur. Israfil meniup trompet. Faya'tin nasu min kuburihib. Maka semua orang pada datang. Dari kubur mereka. Keluar dari kubur. Zamron. Berkelompok-kelompok-kelompok. Wajama'at. Yang ini berkelompok. Wa. Tufthahu. Tufthahu. Dibuka. Watushakok. Dibelah. Autuftor. Sama dibelah. Apaan asama. Langit. Fathasiru. Kulluha. Kaanaha abwab. Karena dibuka. Karena dibelah. Langit itu. Maka. Seperti. Berpintu-pintu. Sudah kebayang insyaAllah. Langit jadi terang sekali. Lalu ada awan-awan hitam yang membelah. Sehingga menjadi berbentuk pintu. Sudah gitu bagaimana? Watashirul jibal. Watashir. Bukan tasir. Tasirul jibal. Gunung-gunung. Diperjalankan. Berjalankan. Berjalankan. Kemarin. Kalau enggak salah. Sudah saya jelaskan. Ditiup. Apa karena ketiup trompet. Atau lain lagi. Enggak tahu. Apa maksud jelasnya? Wa'izalah Tuhan. Dihilangkan. Min amakinihah. Dari tempatnya. Al-asliyah. Yang asli. Paham? Sudah kebayang maksudnya ya? Ya. Itu gejala hari kiamat. Gunung hilang. Sudah enggak ada lagi gunung. Kalau dalam ayat lain. Tun safu. Tun safu artinya dicabut. Dibedol gitu kurang lebih. Kemudian dia menjadi debu berterbangan. Tuh gejala itu diingat. Diingat. Belum otomatis dia menjadikan sebuah petunjuk. Hidayah. Bagi ayat ini. Akan tetapi diharapkan memicu. Untuk kita menambahkan kedekatan kepada Allah. Lewat meyakini terhadap gambaran kiamat. Yang Allah sendiri yang informasikan. Gitu maksudnya. Tiga. Akhbarallahu ta'ala anhalil ashqiyah. Ayat ini menginformasikan. Tentang keadaan orang-orang yang luka. Sengsara. Karena akan masuk neraka. Dan saat di dunia. Dia termasuk orang yang ingkar. Allah mendahulukan menyebut mereka. Ketimbang menyebut orang-orang yang akan masuk surga. Suada. Kenapa? Kenapa? Lianal kalam fis surah. Sebab kalam Allah di dalam surat. Bunia alat tahdin. Itu. Bertopik inti ancaman. Kalau topik intinya adalah ancaman. Ancaman terhadap kebangkitan. Maka yang menjadi pantas lebih dulu disebutkan. Adalah tentang keadaan orang-orang yang nurhakka. Yaitu ashqiyah. Gitu alasannya. Wahuwa anna jahannama takunu makanan. Yaitu rilnya disebutkan bahwa jahannam merupakan tempat. Marsodan. Sama. Tempat meneropong. Meneropong siapa? Litugot. Orang-orang yang melampaui batas. Aladhinatokou. Yaitu yang berbuat lalim. Melampaui batas. Fidinihim. Dalam agama mereka. Apa itu? Kufur. Kufur adalah melampaui batas. Dalam agama. Bapak ibu sekalian. Kufur itu beragama apa tidak? Ini pertanyaannya. Menarik. Kalau dalam kajian. Terem Adin. Nadin. Nadin. Maka tidak ada satupun manusia yang tidak beragama. Oleh karena itu kufur termasuk beragama. Tuh. Tuh. Andai kata saja ada orang. Bukan cuma kufur. Tetapi dia mengaku. Saya tidak beragama. Kumpah banyak tuh. Itu saja sudah termasuk beragama. Apa agamanya? Tidak beragama. Dipaham insyaallah. Sama model begini. Ada orang berkata. Saya memang tidak bermazhab. Lah itu tidak bermazhab. Dia membangun mazhab baru. Kembali ke pokok persoalan. Kenapa itu? Orang berkata. Saya tidak beragama. Itu juga dianggap beragama. Kuncinya adalah memahami apa sebenarnya kata arti, kata ad-din. Yaitu beragama. Arti din diantaranya adalah taat. Ketika ada seseorang taat kepada nafsu saja. Itu dianggap beragama. Yaitu taat kepada nafsunya. Kalau ada orang bilang. Saya tidak beragama. Itu dia mengikuti nafsu. Kalau bukan mengikuti nafsu. Itu maksudnya. Sehingga hubungannya dengan ini. Yaitu mereka melampaui batas pada agama mereka. Dalam agama mereka. Yaitu bil kufri. Dengan kekufuran. Itu maksudnya. Wafid dunia. Dan dalam kehidupan dunia. Bizulmi. Zolim. Itu zolim termasuk melampaui batas agama. Zolim. Zolim kan secara harfi artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dari sekian sesuatu yang paling penting yaitu Tuhan. Menempatkan yang bukan Tuhan di tempat Tuhan. Menempatkan Tuhan bukan Tuhan. Itu namanya. Apa namanya? Zolim. Sebentar nih kehabisan baterai. Sebentar ya. Jamal. Ya itu. Bizulmi. Tarsudu. Tarsudu. A'da Allah. Atau si jahannam itu memang menerapong musuh-musuh Allah. Paham insya Allah menerapong ya. Di depan kita ada jahannam. Di depan jahannam ada rombongan orang-orang dari zaman Nabi Adam. Sampai hari kiamat nanti. Kumpul. Dia udah tahu persis siapa yang akan masuk ke dalamnya. Itu maksudnya mirsoda. Maka disini disebutkan. Watura kibuhum. Dan mengawasi mereka. Hatta yan zilu. Sampai masuk. Masuk ke dalam jahannam. Pihak. Tuh. Sudah masuk. Artinya apa? Tidak ada satupun yang bisa lolos dari jahannam. Gambaran bahwa mereka tidak akan ada yang lolos. Allah ungkamkan lewat kata. Dalam ayatnya. Mirsoda. Inna lidahan nama mirsoda. Gitu kalau gak salah ya. Bukan cuma sekedar bahwa jahannam itu mengawasai. Mengawasi bukan. Tetapi dalam ayat lain memang Allah ngomong. Kepada jahannam. Apa kata Allah dalam surat kaf? Kala li jahannamahalim talakti. Allah bilang kepada jahannam. Udah penuh apa belum? Allah jahannam jawab. Hal mim mazid. Apa gak ada tambahan lagi? Kan luar biasa itu. Real sekali. Oke. Watakunul marja. Al-lazi yarji'unna fihi ilaiha. Dan jahannam merupakan tempat pulang. Dimana orang-orang yang udah dipastikan masuk jahannam. Pasti adanya kesana. Oke. Berikutnya. Yang keempat. Ini pelajaran yang keempat. Kaifiyyatu istiqrarihim finar. Yaitu durasi. Masa tinggal mereka. Di dalam neraka. Yaitu. Yaitu bahwa mereka akan tinggal di neraka jahannam selamanya. Mada matil ahkobu tatawalah. Sebab. Milenium itu. Tidak pernah berhenti. Tetapi terus. Kontinu. Nah kalau gak salah kemarin sudah saya terangkan ahkobah. Ahkobah jama' dari hakbon. Oh ini nanti ada ini. Wahiyalatan koti. Tidak terputus. Fakul lama madoh hakbon. Ja'ahakbon. Selesai. Satu milenium. Maka kemudian. Lanjut ke milenium berikutnya. Walhakbu ad-dahru. Sementara al-hakbu artinya ad-dahru. Yaitu. Seribu tahun. Wal-ahkob. Jama'ah. Jadi padanannya ad-duhur. Wal-hakbah. Sanatun. Hakbah itu artinya satu tahun. Jadi beda antara hakbon sama hakbah. Hakbahnya ada ta. Ta menunjukkan marroh. Satu. Arti tahun. Lihat. Kita teruskan yang kelima. La yadzukut tuqotu fi jahannamah. Au fil ahkob. Bar dan. Yukhafi ful har. Au nauman. Segitu dulu. Orang-orang yang melampaui batas di dalam jahannam tidak merasakan sedikitpun bardan. Kesejukan. Bukan semarang kesejukan. Maksud kesejukan yang bisa meringankan panas. Yukhafi ful har. Yukhafi ful har. Atau bisa juga bardan itu artinya tidur. Ada benang merah antara dingin sejuk dengan tidur. Karena dingin maka kita bisa tidur. Begitu kurang-kurangnya. Karena syarobak. Dan mereka tidak mendapatkan minuman. Minuman yang bagaimana? Yarwi minal atas. Yang menghilangkan rasa haus. Gak ada. Soal minuman mah ada. Tapi gak menghilangkan rasa haus. Buat apa? Itu kan sama aja gak ada. Dijelaskan. Gak beneran kayak begitu. Ilal ma'al har. Kecuali ada minuman. Air. Air apa? Panas sekali. Ada apa lagi? Wal gosak. Gosak apa artinya? Sodidu ahlin nar. Sodidu artinya nanah. Jadi ahli neraka. Di samping luar biasa panas. Lalu kemudian keluar nanah dari badannya. Itu kurang lebih. Nomor enam. Pelajaran yang keenam. La zulma fi hazal jaza. Balasan kayak begitu. Dimasukkan ke jahannam. Panas luar biasa. Tidak ditambahkan di dalamnya. Kecuali azab juga. Lalu dia kepanasan. Tidak merasakan rasa dingin. Apalagi ngantuk. Apalagi tidur. Tidak ada minuman. Kecuali dan seterusnya itu. Yang keenam. La zulma fi hazal azab. Fi hazal. Balasan ini. Tidak ada. Kezuliman. Yang dilakukan oleh Allah. Itu adalah balasan yang pas. Wa innama huwa muwafiq li'amalihim. Sesungguhnya itu adalah pas. Bagi perbuatan mereka waktu di dunia. Fa innahum kanu layakhofuna muhasabah. Ala akmalihim. Apaan itu? Yang membuat balasan kayak begitu dahsyat dianggap pas. Yaitu mereka tidak takut terhadap. Hisab. Jadi tidak takut terhadap Hisab itu. Adalah perbuatan. Kedurhakaan yang luar biasa dahsyatnya. Maka balasannya menjadi pas. Yaitu seperti yang tadi digambarkan. Li'anahum layu'minu nabil ba'si. Karena mereka tidak iman kepada kebangkitan. Jadi tidak meyakini ada Hisab. Sama dan sebangun. Dengan tidak meyakini adanya kebangkitan. Apalagi. Wa kazabu bima ja'at bihil ambiya. Mendustakan. Apa yang dibawa oleh Nabi. Mendustakannya enggak sembarangan. Mendustakannya takziban syadidat. Sangat. Sangat. Wahadzadalil ala'anahum. Ini adalah bukti. Bahwa mereka. Kazabu bijami idala illah. Mendustakan. Semua bukti-bukti. Keesaan Allah. Nufit Tauhid. Wa nubu'ah. Bukti-bukti kenabian Muhammad. Wa ma'at. Hari kiamat ma'at. Tempat kembali. Wa syara'i. Dan syariat. Wal Qur'an. Mereka mendustakan Al-Quran. Jangan dikira bahwa mendustakannya cuma satu ayat. Itu sederhana. Mendustakan satu ayat. Sama dengan mendustakan satu Al-Quran. Apalagi mendustakan satu surat. Nah sekarang nampaknya ada usaha-usaha disadari atau tidak. Sengaja atau tidak. Menjurus ke sana. Wa huwa jaza dakik adil. Balasan yang sebelumnya tadi digambarkan. Itu adalah balasan yang akurat. Akurat. Tidak ada zoliman. Setik pun. Adil. Dan itu adil. Fa'inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala alim bi'af'alihim. Mengetahui sekali perbuatan mereka. Maksudnya perbuatan kita juga. Ilman laya zulu wa laya tabaddal. Dengan satu pengetahuan yang gak pernah hilang. Dan gak pernah berganti. Berganti maksudnya. Kayaknya tadi salah. Saya tuh nulis. Bapaknya begitu. Jadi berapa? Bagi Allah gak ada yang kayak. Wa qad ahsaha alaihim. Dan Allah telah menghitungnya. Terhadap perbuatan mereka. Wa qadabadalika fi lawhil mahfuz. Lalu ditulis semuanya itu. Di dalam lawhil mahfuz. Lita'arrufihi. Bukan lita'arrufihi. Lita'rifahu al-malaikah. Agar diketahui. Oleh malaikat. Iya. Kama'ann al-hafazah al-malaikah. Al-muwakilin. Bi'amril ibad. Seperti halnya para malaikat. Yang menjaganya itu. Sebagai wakil. Sangat mengetahui segala persoalan hamba. Kata bukullah syai'in alaihim. Tugas mereka. Yaitu menulis. Semua yang terjadi. Menulis. Iya. Kenapa ditulis? Bi'amril lah. Karena Allah perintahkan. Iyahum kepada mereka. Ambil kitabah. Untuk menulis. Bi'dalil ka'ulihi. Kok bisa bilang begitu? Ini dalilnya. Wa'inna'alaikum lahafidin. Atas kalian ada para malaikat. Yang mengawasi. Menjaga. Memelihara. Hiroman katibin. Mereka adalah makhluk-makhluk mulia. Yang tugasnya menulis katibin. Juga wa'kaulihi. Dan firmannya dalam ayat yang lain. Wa'kullah syai'in ahsainahu. Segala sesuatu kami catat. Dalil ala kaunihi ta'ala. Aliman bil juz'iyyat. Ini menjadi dalil. Bahwa Allah ta'ala itu. Mengetahui. Segala yang juz'iyyat. Juz'iyyat artinya yang parsial. Yang kecil-kecil. Bukan yang gede-gede aja. Yang gede adalah iman atau kufur. Allah tahu si'a itu kufur. Bukan berarti Allah gak tahu. Atau gak perlu tahu. Tentang perbuatannya dibalik ke kufuran. Mulai dari bangun tidur. Sampai tidur lagi. Mulai selama hidupnya. Sampai dia meninggal. Eh bukan begitu. Nanti susah ngazamnya. Mau ditambahin apa alasannya. Karena gak tahu. Oleh karena itu. Ini disebutkan. Waqullah syai'in ahsainahu. Dalilun ala kaunihi ta'ala. Aliman bil juz'iyyat. Berikutnya. Yang ketujuh. Firman Allah yang berbunyi. Fazuku falannazidakum illa azabah. Rasakanlah. Kami tidak menambahkan kepada kalian. Kecuali azab. Azharallahu ta'ala. Gayatas suhti. Allah menampakkan. Kemurkaannya. Yang luar biasa. Bayuah itu udah puncak. Puncak kemarahan. Itu bisa ditangkap. Oleh para ahli bahasa Al-Quran. Dari mana ditangkapnya? Dari kata. Fazuku turasait. Ada orang. Dalam kehidupan ini. Luar biasa. Melecehkan Islam. Bukan cuma Al-Qurannya. Atau Nabinya. Atau Ulama-nya. Atau Habibnya. Tapi Tuhannya. Ikut-ikut. Yang enggak goblok. Gitu kurang lebih. Terus kita. Dengar. Gimana ya. Enggak ada ungkapan yang paling bisa mewakili sifat-sifat orang kayak begitu. Udah keluar. Rasai nanti. Tuh kayak begitu. Eh bener aja meninggal. Eh bener aja cebur. Eh bener aja tabrakan. Tuh. Itu udah ketika kita berkata rasai nanti. Itu adalah udah batas kemurkaan yang paling tinggi. Bitori kil iltifat. Nah ini. Dijelaskan. Puncak kemurkaan Allah terhadap mereka. Pada kata Fazuku. Dengan cara iltifat. Iltifat artinya belok. Dalam konteks bahasa. Belok. Dari domir gaib. Ketomir muqotom. Udah kebayang. Pemanya di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allah orang keberapa. Dalam konteks itu. Tuh orang ketiga. Allah dia. Ar-Rahmanirrahim dia. Maha pengasih lagi. Maha penyayang. Maliki yaumidin. Dia. Yang memiliki. Dia. 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 Eh. Terus. Pas dia. Paruh ayat berikutnya. Kelima. Iya kah. Engkau. Allah ngajarin. Hanya kepada engkau. Itu namanya belok. Belok namanya iltifat. Iltifat bukan hanya sekedar belok. Dari domir gaib ke domir muqotom. Tapi itu memberikan penegasan yang luar biasa. Demikian juga terkait ayat ini. Inna jahannamakannat mirsoda. Litoginama aba. Labithinafiha ahkoba. Dan seterusnya. Itu maksudnya gaib. Cerita tentang jahannam. Cerita orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Karena melampaui batas. Terus. Eh. Terus. Azunuklu. Tuh. Belok namanya. Istilah teknisnya iltifat. Rasakanlah. Oleh kalian. Tuh. Oleh kalian orang kedua. Itu disebut. Iltifat. Minal gaibah ilal khitab. Iltifat ini yang memberikan syarat. Bahwa Allah. Luar biasa murhanya. Oke. Bitoriqil iltifat. Minal gaibah ilal khitab. Wat ta'qib. Bifa'il jazak. Serta mengiringinya dengan huruf fa. Fa. Disebut fa' jazak. Adal ala'an al-iqab. Yang menunjukkan. Fa' itu. Menunjukkan bahwa siksa. Azab. Merupa sabab. An-kufrihib. Disebabkan oleh kekufuran mereka. Bukan karena kekejaman Allah. Tetapi karena kekufuran mereka. Gitu kurang lebih. Kekufuran mereka terhadap apa? Bil hasanah. Dengan kebaikan-kebaikan. Yang Allah berikan kepada mereka. Luar biasa. Kebaikan Allah udah ga bisa dihitung. Terhadap kita. Terhadap manusia. Bahkan dalam konteks dakwah. Kebaikan Allah adalah diturunkan Nabi. Kemudian dikasih kitab suci. Itu kebaikan Allah. Eh dia dustakan. Luar biasa marahnya. Karena luar biasanya marahnya. Maka tadinya dari gaib. Menjadi kesitob. Fazuku. Pakai pak lagi. Gitu kurang lebih. Iya. Paknya sebab iya. Watakribihim bil ayat. Ini sebab. Azab yang luar biasa itu. Lalu Allah juga murka. Sebabnya adalah. Karena mereka. Menduslatkan ayat. Waziyadatul azab. Tambahan azab. Ima lizdiyadi kufrihim. Bisa jadi. Karena kufur mereka bertambah. Wa'utuwihim. Waziyadatul azab. Juga kekurat. Kezoliman. Hainan ma'na hainan. Dari saat ke saat yang lain. Kakawilihi ta'ala. Wa'zadathum rizsan ila rizsihim. Mereka bertambah. Kotor. Riz. Kotor. Di atas. Kekotoran. Tentang. Tentang. Boleh. Apa namanya. Ilustrasikan. Ada sekelompok orang kafir. Umpamanya. Yang tidak iman kepada Allah. Udah. Taat dia. Terhadap agama yang dianut. Bukan Islam tentunya. Dia tidak mencela Islam sama sekali. Dia taat saja. Bahkan pergaulan terhadap kelompok Islam. Dia baik. Sama baiknya. Dengan orang-orang Islam itu sendiri. Nah itu kan sepintas. Tergambar. Dia tidak menambah kekukurannya. Tapi ada sekelompok orang yang kafir. Katakan. Bukan cuma sekedar kafir. Kayak model tadi. Dia mencari-cari kesalahan Islam. Mencelak-celak Islam. Bukan ajarannya saja yang dicelak. Tetapi Tuhannya juga dicelak. Itu yang dimaksud. Fazadathum rizsan ila rizihim. Menambah. Maka yang model begitu. Menjadi korelatif. Dengan firmannya. Fazuku falad nazidakum ila azabah. Ditambahin azab. Karena kekukuran mereka. Bertambah. Iya. Wa imma li'an nazia datal azab. Bisa juga bahwa ditambahkannya azab. Ibarah anistimrorihi napsihi. Merupakan gambaran lain. Tentang kontinuitas azab terhadap mereka. Tidak ada jedahnya. Tidak ada jedahnya. Berarti terus diazab sepanjang masa. Itu juga bisa diambil dari kata falad nazidakum. Ila azabah. Iya. Li'an nahu iya tazayadu bimururizamah. Sebab dengan demikian. Dengan kontinunya azab. Itu kan sekaligus bermakna bertambah. Tentangnya hari pertama udah luar biasa panas. Hari kedua kan menjadi tambah panas. Hari ketiga tambah panas. Gitu. Wal muradu inna lan nuhlisakum minal azab. Ini dijelaskan lagi. Maksudnya kami tidak akan menyelamatkan kalian dari azab. Ila khilafihi. Kepada bukan azab. Jadi enggak ada yang diselamatkan. Terus diazab sampai selesai. Wa inna azabah ahlin narda'im. Bisa juga bermakna bahwa azab ahli neraka itu da'im selamanya. Wairamu tanahin. Tidak berakhir. Wa inna hu ta'ala yazidu fi azabil kafir abadat. Dan Allah akan terus menambahkan azab kurang kafir. Selamanya. Ya berikutnya. Wahadihil ayah da'al alal mubalakuh. Ayat ini menunjukkan kepada mubalakuh. Mubalakuh artinya berlebihan. Berlebihan dalam apa? Dalam ta'zib. Mengazab. Sampai sini dipahami. Bukan azabnya yang berlebihan. Tetapi ayatnya menunjukkan mubalakuh. Artinya ada azab di atas azab. Ada azab di atas azab. Wah itu menunjukkan mubalakuh. Jangan dikira cuma masuk neraka. Terus udah enggak diapa-apain. Tetapi udah masuk di neraka. Bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat emasnya. Diserika lagi. Itu namanya mubalakuh. Amin. Al-ladina yunfiquna. Apa lagi? Al-ladina yakniduna zahabal fitota. Wala yunfiqunaha. Fatukwa biha jibahuhum. Wajunubuhum. Wazuhuruhum. Hazama kanazum lianfusikum. Nah itu yang tidak mengeluarkan zakat emasnya. Atau peraknya. Atau zakat secara umum. Nanti udah masuk neraka di setrika. Nah itu kan gambaran mubalakuh maksudnya. Dalam mengazab. Kok bisa begitu? Min-mujuh. Dilihat dari beberapa aspek. Ini dia. Ahaduha. Salah satunya. Kauluhu. Falan nazidakum. Kami tidak akan menambahkan. Wakalimatulan. Litakid. Bin nafbi. Menunjukkan penegasan terhadap tidak nafbi. Tidak akan. Illa. Nah terus ada il. Nah itu yang dimaksud mubalakuh. Wasaniha. Yang kedua. Anahu fi qawlihi. Pada firmanya. Kanu layar junahisaba. Mereka tidak berharap hisab. Zakarahun bil ghaibah. Allah menyebutnya. Dengan sebutan. Orang ketiga. Kanu. 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 Itu kan mereka. Mereka itu orang ketiga. Terus. Wafi qawlihi. Nah ini dia. Yang tadi disebut. Kertifat. Tapi pada firmanya. Pazuku. Rasakan olehmu. Itu orang kedua. Zakarahun. Malasabilil musyafaha. Allah menyebutnya. Kepada mereka. Dengan jalan. Musyafaha. Itu artinya. Muajaha. Ada di hadapan. Paham itu. Tadi ketika. Kanu layar junahisaba. Wakazabu biayatina kitaba. Wakulla syai'in asoinahu kitaba. Eh terus. Wazuku. Itu jadi orang kedua. Maka ketika. Kitabnya orang kedua. Seperti halnya. Antara kita dan kita. Orang kedua itu. Ada di depan kita. Itu namanya orang kedua. Kita ngomong. Si A sama si B. Si A orang pertama. Si B orang kedua. Ada di depannya. Baik secara fisik. Atau non fisik. Bisa jadi lagi telepon. Teleponnya di sana dia. Di Amerika. Si A nya di Indonesia. Kamu bagaimana sih? Nah itu kan orang kedua. Itu dekat. Demikian harus terbayang. Ketika memahami. Allah berfirah. Wazuku. Walan nazidakum. Tuh. Ini namanya mubalag. Di balik iltifat. Wahazah. Yadullu ala kamalil ghodob. Dari orang ketiga. Menjadi orang kedua. Namanya mubalag. Terus disimpulkan. Menunjukkan. Kamalul ghodob. Kamal sempurna. Ghodob marah. Marah. Luar biasa itu. Jadi dalam konteks orang pertama orang kedua. Itu ketika dihayati betul. Hubungannya dengan kita lagi sholat. Sholat kan komunikasi. Orang pertamanya kita. Orang keduanya Allah. Ada di mana Allah? Ada di depan. Itu harus dihayati. Harus menjadi bagian darah daging. Bahwa kita lagi ngomong mana Allah. Allah posisinya pada orang kedua. Oleh karena itu. Lagi sholat. Terus ada yang salam. Assalamualaikum. Kom itu kan orang kedua. Maka haram dijawab. Kalau kita lagi sholat. Apa sebab? Sebab ada makna. Mendoakan orang kedua. Kita lagi ngomong-ngomong Allah. Eh pindah. Lagi jawab itu namanya pindah. Memposisikan orang yang memberi salam. Sebagai orang kedua. Selain Allah. Atau mengganti orang kedua. Makanya gak boleh jawab salam. Walaupun itu adalah doa. Demikian kandungan makna. Terutama dalam hal ini. Faduku. Oke. Kita teruskan. Di sini sebut ala sabi lil musyafaha. Musyafaha itu artinya ngomong langsung. Wahada ya dulu ala kamalil qadab. Kama zakartu. Atau kama zukirat. Wasali suha. Yang ketiga. Anahu ta'ala adada wujuhal iqab. Menunjukkan ayat tadi. Bahwa Allah menggandakan adada. Menggandakan apa? Bentuk-bentuk iqab. Siksa. Suma hakama. Dia memutuskan. Apa keputusannya? Bi'anahu jazak mu'afiq li'amalihim. Itu adalah balasan yang pas. Atas perbuatan mereka. Suma adada fadau'ihahum. Kemudian Allah juga. Menyebutkan. Fadau'ih. Fadau'ih artinya. Kebiadaban lah. Kebiadaban mereka. Apa itu? Yang paling biadab. Waqadzabuna bi'ayatina kidzaba. Itu biadab. Layar junah isabah. Itu biadab banget. Fadau'ih. Suma kalah. Lalu dia berkata. Fazuku. Oleh karena itulah. Rasait. Faka'anahu ta'ala afta. Seolah Allah memberi fatwa. Wa'aqomad dalil. Lalu menghadirkan dalil. Suma'a adatil kal fatwa bi'ayinina. Kemudian Allah mengulangi lagi. Informasinya, fatwanya, pesannya. Itu sendiri. Wa'zalika yadullu ala'l mubalaghah fit ta'zibah. Dan itu menunjukkan mubalaghahnya Allah. Di dalam ta'zib. Gimana, Pak Jamal? Sampai sini dulu kayaknya nih. Ini udah ayat berikutnya.